Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin udlala wa kulla udlalatin finnar ikhwan wa akhwad rahimani wa rahimakumullah patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia ini dalam rangka bermajlis ta'lim yang mudah-mudahan dengan bermajlis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan man salaka tariqan nyaltamisuh fi ilman sahalallahu lahubi tariqan ilal jannah barang siapa menempuh jalan di jalan tersebut dia mencari ilmu Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan kedatangan kita malam hari ini dimasukkan pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri ni'mat ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya ni'mat sehat dan waktu luang sehingga pada malam hari ini kita dapat datang di majlis ta'lim ini sebagaimana yang pernah disyaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya ni'mat sehat dan waktu luang tersebut banyak dilupakan oleh manusia yakni Rasulullah pernah bersabda ni'mata ni'ma ibu nun fi ima kathiru minan nasa sihatu al-maqfarou ada dua ni'mat yang dua ni'mat tersebut banyak dilupakan manusia yaitu ni'mat sehat dan waktu luang kemarin kita membahas pembahasan tentang siwak ni jadi siwak pembahasan siwak sudah selesai bahwasannya siwak itu yang asli pakai kayu arok nah ini jari-jari memang Pak Suratman mau ngawo kayu arok mau ngawo dibagi betonan-betonan apa mungkin ni jadi mungkin dibagi kayu arok jadi kayu arok itu ketika kita pakai siwak dengan kayu arok itu banyak faydah kemarin diantaranya menguatkan gusi mengencangkan gusi menguatkan gigi dan mendapatkan rindu Allah subhanahu wa ta'ala dan disunahkan pakai kayu siwak kemarin ketika berwudhu ketika berwudhu ketika arep sholat ketika arep masuk masjid ketika masuk rumah ketika mulut itu sudah tidak nyaman ketika sudah bau mulut dan lain sebagainya bahkan kemarin kita bahas meskipun dalam keadaan kita berpuasa maka tetap disunahkan pakai si siwak seperti itu bagaimana kita jelasin kemarin bahasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak mie misik meskipun begitu pemahaman yang terbaru adalah bahasanya yang kita ketahui terbaru maksudnya bukan bahasanya terbaru dari ulama kebihan pemahaman yang kita ketahui terbaru bahasanya ketika bau mulut itu disisi Allah sebagaimana lebih wangi daripada bau minyak misik namun ketika orang yang berpuasa mulutnya tidak berbau atau bahkan baunya wangi maka akan lebih wangi lagi disisi Allah daripada minyak mie minyak misik jadi lebih utama kita tetap berpuasa itu lebih utama pakai si pakai siwak seperti itu pendapat yang paling kuat menurutku lebih baik tetap pakai si siwak nah keterangan ini sudah kemarin sekarang ganti ganti masalah yang kelima kemarin masalah yang keempat faedah siwak yang terakhir kemarin sekarang masalah yang kelima sunanul fitroti sunah sunah fitroh jadi sunah fitroh sunah fitroh itu sunah yakni suatu kebiasaan yang fitroh bukan hukumnya sunah bukan hukumnya ada yang sunah ada yang wajib sunah fitroh itu nanti sunah fitroh itu ada yang sunah hukumnya secara fikir ada yang wajib yakni kebiasaan fitroh yang sudah dibawakan sedang kita lahir sudah judaikan fitroh oleh Allah subhanahu wa ta'ala watu sammalan dar arani apa sunah fitroh aidon halemaneh diarani yang aran khisolul fitroti sifat-sifat fitroh jadi ulamaan yang sengarani gak sunah-sunah fitroh sifat-sifat fitroh kena apa ngunuh wadalikah kita yang mengkono-mengkono sunah fitroh diarani sifat-sifat fitroh liannafailaha krono saktemeni pelakuni sunah fitroh jadi seng lakuni sunah fitroh iku yata sifu disifati sapa pelakuni sunah fitroh bil fitroh dikelawan fitroh wadalikah seng lakuni sunah fitroh diarani fitroh suci bersih intinya kebersihan jadi wong dilahirkan juga dalam keadaan suci bersih diatas fitroh bahkan fitroh yang menuso itu mengarani Allah diatas arsnya termasuk fitroh yang menuso gawan alatikang fatorah yang menciptakan sintan Allah anna saing menuso alaiha yang ngatasi fitroh jadi Allah menciptakan manusia diatas fitroh jadi wong gak ngasih bisa mungkiri ini Allah diatas gak bisa mungkiri ketika doa pasti hati kita pikiran kita itu mengarah keatas itu wos jeninya fitroh wos diciptaan Allah model ngunu was tahabbalan menganjurkan sintan Allah haeng sunnah fitroh lahum mareng menungso jadi sunnah fitroh dianjurkan oleh Allah untuk manu manusia liyaku liyaku nusupaya ono sopon nas bin piye kok dikong lakoni sunnah fitroh liyaku nusupaya ono sopon nas iku alasani hayatin ingatasi luweh bagus-baguse keadaan wakmali suratin lan luweh sempurnane penampilan jadi penampilane sempurno keadaan bagus ketika sunnah-sunnah fitroh itu dikerjakan apabila tidak dikerjakan maka dia tidak akan keadaannya tidak baik dan tidak sempur sempurna elek kalau diantan suah fitroh misalnya motong kuku kuku bumbu ngateng belkantung belkantung elek orang malah ganteng elek terus apa itu bulu ketiak bumbu panjang elek jadi tidak tergantung apa tidak apa keadaannya tidak baik tidak bagus terus penampilane juga sempur sempurno elek disamping elek diawasi elek suker tur ini bulu ketiak tidak diresik tidak diresik tambah bau tambah bau kekuturannya berkumpul disitu termasuk kuku kuku tidak diresik dikuturannya disamping kuku tidak diresik dikuturannya dikuturannya kandil banyu wudhu tidak nembus itu wudhu tidak sah karena kuku dua terus rusukannya hakeh kan tidak nembus rusukannya ciptik bisa nembus tanah dan lain sebagainya tapi kandil tidak nembus batal wudhu tidak sah disamping kotorannya tempatnya setan bahkan dikatakan hadis kuku yang panjang tempatnya setan seperti itu terus batas panjangnya mungkin batas panjang sapiro itu kan ada batasan itu tidak mengawur ada batasan kabeh ada batasan batasan yang diarah dengan setan dan lain sebagainya sebagainya kalau anggir doa kuku muda tidak mencari kueh kan kan kueh 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 yang penting kan rusuk dengan setan itu itu hanya alasan salah satu alasannya diantaranya butuh perawatan berarti menyanyiakan harta diantaranya kedua kotor dengan setan itu diantara alasannya alasan intinya dilarang oleh sari diperintahkan untuk dipotong itu alasan intinya itu hanya diantaranya diantaranya berarti oleh hujung dan tetap tidak boleh terus ngebiti dirusi bersih kok bidiku kan ngebiti terus ngebiti itu haram ratomu itu padahal kayak diantaranya bisa ngebiti kan sudah karena ngerti tapi tidak ngebiti itu saya terima diantaranya diantaranya tujuannya bagus dan sempurna penampilannya orang Islam itu kenal sunnah tampilannya lebih api timbang seorangnya kenal sunnah ahlaki yang lebih api timbang seorangnya kenal sunnah itu harusnya sampai kenal sunnah malah tambah ahlaki elek penampilannya elek itu ya menyelisihkan kenalnya sunnah kenal sunnah itu malah tambah lebih bertampilan bersih, rapi karena Islam itu menganjurkan hal yang seperti itu ya kecuali ini pas kerja, ini bar kerja ya bersih-bersih meneh kalau kerja nganggup pakaian bersih-bersih ya rasido kerja males arah-arasin kerja, ini gak nganggup pakaian kerja nganggup pakaian kerja, ini bar kerja bersih-bersih meneh kan aku yang ngono, budal ngarit yang nganggup kelambis yang rusuh kirok-kirok, kirok-kirok yang ngelek kan nganggup kelambis yang apa ya rasido ngarit keling-keling ngotong, ngawasidong kan tapi ini bar ngarit, bar apa wes, wajah leren, resih-resih meneh wajah sholat, sholat terus pakai baju bagus kan sholat itu sunnah nganggup baju api, ini baju yang terbaik yang dimiliki baju yang terbaik yang dimiliki, dimiliki intinya didewek, baju ngarit, baju sholat di mulai aslinya wang ngek safar, ngek nganggup baju sembarangan, ngek sanggup baju, ngek khusus sholat kadang-kadang kan ndak aku roh kadang wang safar itu sholat nganggup kaos celononan akhirnya apa, ngek ruko, ngek sujud ke ini bangkit aneh, ke ini ketok, itu kan aurat kan dadi ini, gak nutup aurat, padahal syaratnya sholat nutup aurat wakih aku wang safar itu gak pake baju, ya ini baju lungo biasa, baju cahenom wang ngeku, kaosan celononan ngek biasa wang ngeku ya, ya, dari awal pertama nutup aurat sudah sah, mungkin ngek celononan gak mepet ngek mepet ya wis termasuk gak nutup aurat kan, kan ketok auratnya ya ngek ya, iku iku pun ngek sholat isek ngek jenjet, ya ngek jenjet gini ketok gini ini ketok kan wad, apa itu itu baina rugbah pas surah apa itu aurat itu jadi ketok, kena ini ketok apa, aurat jadi auratnya wang lanang itu antara dengkol mbek udel kan yang ketok, ini kok ngendure bokong plek ini kadang bokongnya ketok, kalen aneh bokong ini pas sholat kok itu sering ngerti sering ketok, aku ngejamah kepadang kan tekoku kadang ngungguri rauh wang ngeku, jadi wang safar biasanya wang ngeku jadi ini iso, ini pas lungo ini memang pakaian sehari-hari ini sampe anehku cahnom misali ya, pakai kaos ngoneku ya sangwa, baju koko atau jubah dike tas kan bisa nanti ketika sholat dipakai sering ngoneku kejadian anabi huraita radiyallahu anhu kolangi dan ini berarti saya ngaburiru radiyallahu anhu kolang ngendiko sinter rasulullah sallallahu alaihi wa sallam khom sun utawi limo ikumin al fitra ini termasuk setengah sangking sunah fitra limo diantaranya lebih sebenarnya, ini hadis ini limo al awalu yang namer siji itu al istihdadu jadi itu ada yang dibuang ya al awalu al istihdadu tapi liwati ga ada al awalu nih, jeninya dibuang langsung al istihdadu iku, kan iku kan ada hubar kan ini ada hubar kutu ada mupta, mupta ada al awalu kan ini al awalu taikang pertama iku al istihdadu mencukur bulu kemaluan wal hitanu lan hitan nah ini kan, ini dari sunah fitra sunah rasul ini kan sunah itu sunah yang hukumnya sunah, sunah yang hukumnya wajib kan kalau ini kan harus ngerti dari al istihdadu mencukur bulu kemaluan wal hitanu lan hitan contohnya hitan, hitan ini hukumnya wajib no apa sunah wajib no sunah kan kan sunah fitra jadi sunah fitra yang hukumnya wajib kan ini wang lanang ini wang hitu wajib nombotin sunah itu pendapat para ulama itu ada yang mengatakan laki-laki mempunyai wajib menghukumnya wajib nombotin nisa wang hitu wang hitu wang lanang wajib kan kong lanang, wajib pula kan kong wang hitu wang hitu kecuali ada nas-nas tertentu atau korinah-korinah tertentu yang menggugurkan kewajiban jadi mulai aslinya aslinya ngono aslinya, mulai pendapat ulama mengarahnya orang itu juga wajib sunat mungkin nanti pembahasannya sabar ini jadi memang perbedaan para ulama tapi ini yang saya yakini wajib kanggu wang lanang, sunnah kanggu wang itu sunnah yang dikerjakan dapat pahala dan terhormat wang itu sunat kenapa tidak wajib alasannya secara dalil akli tidak ada dalil akli ini secara dalil akli tidak terang ini wang lanang kenapa wajib seorang muslim wajib melakukan kesucian, kebersihan ini tidak sunat, tidak bisa suci itu apa? kotoran dengan najis yang dikantil kulit singgung di sunat itu tapi tanpa di sunat pun tidak menutupi seperti itu tidak nanti pembahasannya masalah apa itu hitan itu apakah wajib atau sunat wakosu syaribi dan yang yang terlalu menggunting kumis kosu syaribi kosu yakusu maknanya memotong memangkas menggunting ataupun bisa dimana juga mengurangi sehingga ada ulama yang ngerani dicukur haram yang ngerani dicukur haram yang ngerani dicukur haram cuma itu perbedaan para ulama tapi yang pasti sunat yang dapat pahala sunat lebih banyak itu sama-sama dibolehkan dicukur maupun dipotong maka hakikatnya dikurangi ini itu pahalannya lebih besar dipotong makasih wakosu syaribi wanat full ibiti wanat full ibiti maknanya ini mencabut atau menarik ditarik dicabut bulu ketih kenapa gak dipotong atau dicukur bulu ketih ini sunahnya dicabut ini dicabut lebih mendapatkan paha bahala tapi tujuan dari sunah ini adalah menghilangkan bulu ketih ketih nah dicabut itu apa cukur ini kuliner dicabut gak lorok tapi ini kuliner lorok jadi jadi dicabut sunahnya dicabut ada pun dicukur tetap dibolehkan karena apa inti dari tujuan syariat hilangnya bulu kemaluan yang penting hilang dapat sunah namun pahala sunahnya lebih besar ketika dicabut seperti itu tunggal itu ngusap kepala ya ngusap kepala kan sunahnya diusap mengguri mengarep tapi ini saya tidak tahu sahab gak sah tapi pahalanya akeh yang diusap mengguri mengarep mego sunahnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib diusap sunai dirataknya mengguri mengarep seperti ini tadi bulu ketih ini malah dapat pahala lebih banyak daripada buat cukur buat cukur ya dapat dapat hilang bulu ketih termasuk sunah fitro ya dapat pahala tapi lebih besar ketika dicabut dicabut seperti itu keripoten dicukur gak apa-apa sampai nganggur-nganggur barangnya sampai diambu ini aku tapi tajabut diambu kecet ya paling itu termasuk kebiasaannya orang paling yang diambu yang diambu kok yang diambu yang diambu wanatful ibiti mencabut bulu ketih jadi mengerjakan sesuai lafad itu lebih mendapatkan pahala lafad ada pun apa tujuannya hilang yang penting hilang gak harus pakai dicabut dicukur atau alat-alat tertentu wataklimul adfarilan memotong kuku memotong kuku kuku memotong kuku juga sunafit fitrah ya ini kolamayukolimu maknanya menggunting memangkas memotong atau memendekkan sama maknanya menggunting memangkas memotong atau memendek memendekkan yang penting tujuannya pendek anakku ini pondok kuku ini dikendek anggar Taganok ketuaan kuku kuku ini dikendek dikendek dicokoti 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 bisa resi dicokoti dicokoti ya Taganok kuku ini tidak tiba dikendek ya kasi tujuannya pendekkan memendekkan taklimul adafir itu adafir taklimul adafir ini ini cetakan ini cetakan cetakan itu apa itu taklimul adafir ini memotong kuku-kuku ini itu 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 sama-sama 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 mengukur beda pelafatannya beda sekarang keterangannya ini 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 mencabut bulu kemaluan ini mencukur bukan mencukur bukan mencabut ini yang pertama itu istihdadu istihdad bahwa utai istihdad itu halkul anati mencukur bulu kemaluan dicukur ini mencabut orang sunah sunahnya dicukur ini ketika sunahnya dijabut bulu kemaluan sunahnya dicukur mencabut 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 bulu kemaluan itu asyakru rambut ini anak batu tumbuh halal farji tetap dalam sekitar ini kemaluan jadi bulu kemaluan tumbuh kemaluan inilah ilmu fikir di detail ini sumya denarani bidalika klan mengkono-kono istihdad kenapa denarani istihdad tidak langsung halkul anah kok istihdad sumya denarani bidalika klan mengkono istihdad listi malil hadidati klan menggunakan besi untuk di dalam nyukur yang nyukurnya mengkono besi terus di arah ini istihdad itu orang harap bahaya utawi besi itu al-musa aran-musa pisau cukur cukur ini cukur ini pisau cukur pisau cukur lempitan orang nyukur ini nyukur pisau lempitan tidak 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 tapi tidak lakuk ini tetap mengganggu mesin ini ini mengganggu mesin ini 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 bisa digawek setengah senti setengah 4 cm itu termasuk memotong rambut berarti ini ditipis akan bisa memotong nanti ini tapi bisa sampai bersih ini bisa sampai bersih ada di ada di ada di potong tidak bisa ada di 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 di arahnya musa pisau cukur wak wafi iza latihilan iku tetap yang dalam ngilangi bulu kemaluan jamalun utai keindahan wanadofatun kebersihan jadi ngilangi bulu kemaluan itu termasuk bagian dari keindahan dan kebersihan wayumki nulan mungkin apa iza latuhu ngilangi bulu kemaluan biwiril halki kelawan liane cukur liane dan cukur kalmuzi lati kaya dene penghilang bulu al muson nati kang den buat yakni kaya yang ditemplenuh terus dibatek katut ini entek resi itu boleh pake seperti itu boleh terus yang jadi masalah piye seumpama bulu kemaluan gak dicukur ngantik duawe oleh torah haram torah kan gana haram torah jadi ada riwayat sangking anas bin malik jadi kolang nanti kok senten anas bin malik ini wuk kita diparingi waktulana bagi kita yakni yang maringi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemari yang her 것은 yang dikigit di sepuluh memperkenalkan sinjata sampai kemari yang akan bersemang perhormati asing mencukur bulu kemaluan mencabut bulu ketiak ala natruka yang ada orang ngembeno yang ada bulu kemalahan ngembeno atau kuku ngembeno atau bulu ketiak ngembeno berengus ngembeno aktaro yang lueh akeh min arba ina lelatan ini nimbang saking patang pulau wengi, jadi gak oleh ngeluai patang pulau dino patang pulau wengi itu harus dipotong jadi seuruhnya patang pulau dino patang pulau wengi motong kumis nyukur bulu kemaluan terus ngembet bulu ketiak apa nih mau motong kuku itu hukumnya sunah tapi patang pulau dino menginjak lebih dari 40 hari hukumnya wajib ini gak bawa potong dua so ada batasannya dibatasi kawan nabi gak burih lebih dari dikei kesempatan itu jadi mulai mulai misalnya seminggu pisan bawa potong itu hukumnya sunah kayak motong gak bawa potong gak dua so tapi ngeyus patang pulau dino gak bawa potong dua so kenapa apa kok dua so dia ditempatnya se setan kuku memang dia ditempatnya setan termasuk ketiak kakek kotorannya juga jadi tempatnya se setan jadi yang kotor-kotor tempatnya mulai ini orang bentuk itu diresi orang stres kesusupan setan diresi terus diresi dimandiin mulai ini yang nambah ini kadang dikei minyak wangi benih itu benih bersih ini bersih wangi resih itu setan gak kerasan mirem gak ada tempat tinggal intinya ngomong ini orang bentuk-bintuk yang dibina saya rusuh malah gak buat nge-dembel rakarokan plastik itu rusuhan itu mungkin seneng ini setan jadi batasnya sampai 40 hari dan ini termasuk berarti kuku itu ben panjang sampai 40 hari itulah 40 hari ke atas itulah di tempat setan mulai itu tak angin-angen tapi gak ada perkataan ulama atau ustad tak angin-angen ketika aku nge-bien jaman neliti omah-omah yang ngangker ditinggal itu patang pulau biasanya ditinggal omah ditinggal kayak omah yang tak kontrak jadi omah diganggu pas di omah itu asal lebih dari 40 hari biasanya ditinggal jadi 40 hari mesti kotor terus ditinggal setan biasanya itu perkataanku dewa tapi bisa dikiaskan sampai seperti itu karena pengalaman jaman kebien sering rukyah rumah jaman aku seneng ilmu ditinggal sama yang patah di biasanya bersih biasanya gak usah rukyah gak usah aman insya Allah tapi 40 hari ke atas itu setan setan ini termasuk gak harus kuku saja kuku kan dengan setan kotor bisa jadi nanti bulu kemaluan kotor juga sama semuanya ketika kotor nanti ditempat setan seperti itu dikei batas karun nabi Muhammad selama 40 hari akhirnya merawat kuku yang mau ini pemubadir buah-buah harta yang tidak disyariatkan tidak diperintah ternyata ada batas ini patah pulau dino sampai pengen penelitian dawanya mungkin masing-masing orang mau dote kuku cepete bedo jelas asal bombeno sampai patang pulau dino sampai berkewajiban wajib jadi masalah mencukur bulu kemaluan wajib ketika sudah 40 hari tidak dicukur mungkin dibatasi karun nabi jadi wukitalanafi kosisaribi wataklimil adfari wahalkil anati wanatvil ibiti ala nadruka aktaro min arbaina laylatan agar supaya kita tidak meninggalkan semua itu lebih dari 40 malam artinya 40 malam 40 artinya 40 malam maksud tidak melewati hari tidak bisa saya kan saya ini yang nomor loruh al-kitan al-kitan hitan itu sunah ya wajib sama saja ada waktu-waktu sunah dan ada waktu-waktu wajib jadi ini bucah lanang yang wajib hitan mulai dari baru lahir sampai sebelum balik itu hukum hitan sunah tapi ketika sudah menginjak balik maka dia menjadi wajib gak hitan itu waktu ini sampai ngetok ikuku apa itu yang nomornya al-khitan sunat fitrah nomornya al-khitan sunat ini dijawab sunat hukumnya sunat wajib wajib al-khitan tempat keren terlebih dahulu terlihat yang ada mipta bureau gimana rasanya dimana tempat lagi itu adalah Al-Khitan bahwa itu Al-Khitan itu adalah Zalatul Jildati menghilangkan kulit menutupkan kulit Al-Khashafat yang Rok Suddakar, kepalanya Dakar itu ketutupan dan itu adalah Al-Khashafah Rok Suddakar kepalanya Dakar kepalanya Dakar kepalanya Dakar kepalanya Dakar kepalanya Dakar dari Al-Khashafah kepalanya Dakar kepalanya Dakar bahwa itu Al-Khashafah itu adalah Al-Khashafah tetap dalam bagiannya itu adalah Al-Khashafah yang model diketak ikut ikut di daging yang menutupi itu adalah Al-Khashafah itu adalah Al-Khashafah yang diketak itu adalah Al-Khashafah bahwa daging yang menutupi itu adalah Al-Khashafah yang diketak dan itu adalah Al-Khashafah yang diketak itu telah diketak pokoknya yang penting diketok jadi diketok ada tukang sunat bereng sunat wedok itu ada diketok tapi diketoknya tidak ada tukang sunat wedok ada di infeksi malah ada di infeksi malah ada di tukang sunat wedok itu tidak apa-apa hukumnya sunah ada di bedanya ada di infeksi di gunting-gunting dewe di infeksi kan repot penyakit jadi diketoknya ada di teman lahmah zaidah daging yang timbul itu tushbihu urvidiki menyerupai cenggir ayam jagu ini daging luwean seperti cenggir dan itu luweannya ada yang ngakeh ada yang saiti ini orang lanang yang ikuti sama cuma orang lanang nutupi dakar sehingga sehingga nge-nge lumpuk itu tidak bisa tidak bisa diresi tapi orang wedok itu tidak nutupi bedanya di sini mulanya sunat hukumnya sunat maksudnya wajib wajib bagi laki bagi orang lanang wajib dalilah apa dalilah itu ini anit tabiq milata ibrahim anit tabiq agar kita mengikuti sunai nabi ibrahim sunat hitan di syariat nengguni nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunat hitan tapi itu tidak menunjukkan wajib menunjukkan wajib menunjukkan wajib sampai sampai orang lagi masuk islam itu kalau nabi langsung dikongan sunat sudah besar tapi kalau nabi yang melibu islam jadi jahat-jahat nabi yang melibu islam dikongan sunat dikongan sunat kalau rasulullah wajib 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 yang ter rappt imam bin beingawabd al-khitan sunat dirijali yaitu sunat bagi laki-laki makromatun kemuliakan bagi wanita sunat dalam artinya sunat rasul yang hukumnya wajib wajib makromatun kemuliakan bagi wajib tidak sampai wajib meskipun ulama ini wajib jadi ini sunnah tidak wajib jadi ini sunnah ini termasuk imam Hanafi imam Maliki ini sunnah itu sunnah itu sunnah jalan maupun istri ini ulama berpendapat jadi di kalangan Madhah Pahanafi mbak Maliki ini sunnah apa kita ini sunnah ini imam Shafi'i imam Ahmad bin Hanbal ini wajib wajib konggung Lanang ya wajib konggung Wedo iya malahan iya saya ini akan konggung Wedo rasa sunnah ini melalui imam Shafi'i wajib gitu oke cuma kena apa nenekku milih yang aku mau ya ini wajib konggung Lanang sunnah konggung Wedo itu pendapatnya ibn Kudamah ibn Kudamah pendapatnya ibn Kudamah itu wajib konggung Lanang ibn Kudamah Al-Maktisi ini kitab Al-Mughni disebutnya itu wajib konggung Lanang sunnah konggung Wedo kenapa ini maka apa maka jaman nabi maka jaman nabi ketika Islam Lanang masuk Islam itu tidak sunnah dikong sunnah tapi orang Wedo masuk Islam kalau nabi tidak dikong sunnah itu menunjukkan konggung Wedo itu sunnah konggung Lanang wajib itu jatih hati para ulama ini aku meloksi niku konggung Lanang wajib konggung Wedo sunnah aku lirik niku keluarga sunnah konggung sunnah konggung tapi aku kuatir tukang sunnah terdampak tapi memang di bidang orang orang sunnah ini istrinya ini terdampak iya 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 orang bahwa nah bahwa bukan konggung apa nggak wajib itu salah satu pendapat maka apa? anisa sakok ikur i? rizal wang wedo itu bagian wang wedo wajib wang wedo milo wajib maka apa ulama karena ini tidak wajib maka zaman nabiku wang wedo masuk islam rung sunat di kongon sunat sedangkan wang wedo masuk islam pirang-pirang otomatis karena nabiku tidak dikongon sunat itu menunjukkan tidak wajib sehingga wajib dalil itu diantara anisa sakok ikur i? rizal itu hadiskan nabiku wang wedo bagian wang lanang wajib wang wedo wajib 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 tapi ini dalil lain yang mengeluarkan jadi keluar wang wedo keluar tidak katut wajib nah ini sunat sunat kongon itu ada diantara idamashal khitanu idamashal khitanu al khitana fakot wajabal guslu jadi ini khitan ini wang lanang ketemu khitan wang wedo wajib ah adus meskipun tidak keluar sepirma itu menunjukkan memang ada sesuatu yang boleh dihitan di situ imam hanafi mengatakan sunah laki-laki perempuan ini imam syafi'i wajib itu jumhur maksudnya jumhurin itu penelitian jumhurin ini mayoritas yang terkenal di kalangan mandat hanafi ada pun pribadi dari ulama-ulamanya tetap ada yang berpendapat lain kayak ibnu kudamah ini berpendapat lain karena ketika datang ilmu maka dia akan berpendapat yang lain yang penting ada ilmu ini kalau mantap pendapatnya ibnu kudamah ini aku mau wajib kongonanang sunah kongon wedo argumennya karyankan yang jelas hanya yang dipersihkan antara wajib dan sun dan sunah saja terus sunatun fi hakin nisa'i wal hikmah itu kita hikmai fi hitanir rojuli yang dalam hitan ni wong lanang ikutat hirud dakari mensucikan dakar minan najasati sangin najis jelas al muhtakonati kang terkumpul fil kulvati yang dalam kulit yang menutup dakar maundukui khasafah maundukui jadi kulit jadi ngilangin najis mensucikan iwis jelas wafawa iduhu tai paedai sunat ikut khasaratun akeh paedai akeh selianekui ya akeh terutama yang ngerti paedainah itu kok ilmu kedokteran termasuk nggarai mbeng gak kena penyakit dan lain sebagainya kan amal maratu anak pun utaiwang wedok faenau mongkosatamah hitan paedai ikut ngeten ya amal maratu anak utaiwang edok faenau mongkosatamah hitan paedai ikut yukol lilu nyiti akeh apa hitan minggul matiha sangking menggebuni wong wadun menggebu eh sidatu sahabati tegesi banget sahabati wong wadun jadi hitan itu bisa mengendalikan nafsu sahabat bagi perempu perempuan jadi sahabat yang menanggul lawan jenis sahabat yang jelas ini jenisnya hitan disyariat berarti maksudnya apa itu menahan sahabat jadi lebih bisa menahan sahabat untuk berbuat maksiat intinya seperti itu wayustah habulan dan anjur dan apai aku nanyenta ada pahitan itu fil yang di dalam dinone kapeng pitu lil mauludi maring bayi yang lahir jadi dianjurno sunyuna tiku pas hari ketujuh bayi lahir ketika di akikoi di hitan disunah enak yang mensunahkan menganjurkan yang jelas orang wajib ketika balik balik lagi wajib jadi lagi lahir sampai sebelum usia balik maka hukum sunah hitan jadi ini enak yang mengatakan ulama itu mengatakan sunah termasuk pendapat wahab munabih pendapat wahab munabih pendapat sunah di hari ketujuh hukum sunah ini dianjurkan bukan sunah dianjurkan dianjurkan sunah di hari ketujuh menurut wahab munabih kenapa alasannya wahab munabih karena saat di hari ketujuh aku cepat sembuh cepat sembuh seperti cilik alasannya alasannya wahab munabih walian sa'alan supaya tumbuh berkembang supaya segera sempurna keadaan lebih cepat berkembang seperti cilik disunat menurut wahab munabih ada pun pendapat ini diselisih oleh imam ahmad dan imam mahlik dan juga diselisih oleh hassan al-basri jadi imam ahmad imam malik hassan al-basri mengatakan makruh sunah di hari ketujuh iya kenapa alasannya alasannya sunah hari ketujuh kebiasaan orang yahudi padahal kita nyelisih orang yahudi umur itu 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 tidak itu tidak itu itu imam mahl malik imam hassan al-basri itu itu aku tidak tidak itu alasannya kan mengulisih orang yahudi karena syarat islam selalu dikongkong mengulisih orang yahudi orang nasrani kan ini menurut menurut wahab bin mu nabih memang tambah cepat mud cepat sembuh cepat berkembang becah disunat secilik jadi diselisih imam ahmad tapi menurut ibnu mudir mengatakan mubah boleh-boleh saja ada tenggang waktu mulai dilahirkan sampai menjelang balik sunah terserah umur piroway terserah itu sunah wajib setelah menjelang balik lah kena apa apa itu wabimu nabih itu lebih menyukai hari ketujuh setelah kelahiran karena ada hadis juga meskipun dipersilisihkan bahwasannya Hasan dan Hussein itu dihitan umur tujuh hari Hasan dan Hussein cucu nersuwa dihitan umur tujuh tujuh hari umur tujuh hari itu riwayat Imam Tobroni tapi ulama berselisih tapi ada riwayat itu umur tujuh hari dihitan Hasan dan Hussein dihitan umur tujuh hari aku selamat sampai menjelang balik dihitan tantangan bereng bucah ya mau ini yang jalan bucah 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 seneng bereng tapi yang jelas itu boleh hukumnya sunah sedangkan Ibnu Qoyim mengisahkan bahwasannya Ibu Tamiyah berkata menceritakan bahwasannya Nabi Ibrahim itu menghitan Nabi Ishak pada hari ketujuh mulanya orang Yahudi itu ini hitan hari ketujuh kelahiran mulanya Malaik hari ketujuh nyerupai orang Yahudi orang Yahudi kenapa hari ketujuh dia niru Nabi Is Ishak jadi sunahnya Nabi Is Hak Nabi Ishak hari ketujuh hari ketujuh anak-anaknya jadi di sunah hari ketujuh hari ketujuh tidak sejarah terus Nabi Ibrahim menghitan Nabi Ismail ketika tidak balik tetapi balik lagi dihitan Nabi Ismail nah ini Awadih Anud Imam Malik yang paling api Imam Malik mengarangnya Mekruh bukan haram ya Mekruh ini Awadih Anud Imam Malik yang paling api memang menjelang balik di samping itu hukum ini menjelang balik mendekati wajib balik wajib dan juga mengikuti sunahnya Nabi Ismail kan Nabi Muhammad kan Nabi Ismail orang Yahudi itu Nabi Ishak mulai Yahudi sunahnya anak-anaknya ketika hari ketujuh sunahnya Nabi Muhammad Umate termasuk itu menjelang balik tapi ketika sunat hari ketujuh pun boleh hukumnya masih sunah dibolehkan enggak harus makro jadi tidak semua sifat-sifat perbuatan orang Yahudi harus tidak sesuai sereat enggak selisih juga enggak apa-apa ngoten tapi ini pengen anud sunat Nabi Ismail menjelang balik ini pengen anud sunai Nabi Ishak hari ketujuh hati ketujuh ambik ada riwayat Hasan dan Husein di hitam hari ketujuh gampang ini kita tahu di anak wedok elanang urung urung tahu gak mikir hitam mikir hitam iya 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 jadi ini cuplikan sedikit tentang nomor tiga nomor tiga adalah khusus syaribi khusus syaribi menggunting kumis jadi asal nomor tiga adalah khusus syaribi menggunting kumis memangkas kumis memotong kumis merapikanku kumis sebagian ulama itu riwayatnya kumisnya melebihi lambi diketok jadi memang sunai itu tidak melebihi lambi aku tahu orang kumisnya tidak melebihi lambi tapi tidak melebihi aku masih merupakan nyongkros kalau mereka menurut ini sangat tekan nyompros ya iya wahuwa utawi kosusarib iku almubalagotu bersungguh-sungguh fi kosihi yang dalam memangkas kumis lima krono perkoro fidalika kang iku tetep eng dalem mengkono-mengkono memotong kumis minat tajam muli utawi setengah sangking apa yung jamal kan kebagusan kebagusan wanado fatilan kebersihan terus dan menyelisihi orang-orang kafir termasuk menyelisihi orang kafir yakni apa kholiful musyrikin kholiful musyrikin nyelisih sopoh sirokabe al musyrikan wa musyrik wafirul lihe wa hafus syawarib pelihara lah jenggot ambik potong lah ku kumis dikongkon menyelisihi terus hukumnya piye motong kumis hukumnya kaya mau mencukur boluk maluan yakni apa ini sampai 40 hari gak bok potong maka itu haram wajib wajib motong lebih dari 40 hari harus wajib dipotong sunai sebelum 40 hari sama ini kumis ini jenggot ngingu jenggot ya diingut terus ini dipotong ini dipotong nyonto dirapikan nyonto ibnu umar ibnu umar ini panjang ini luwaya dipotong jadi agak terlalu pendek ini luwaya dipotong jadi ibnu umar ini ibnu umar dipotong kenapa? enggak enggak dicekling ini terus dipotong ini kaya kaya seluas saide cuara dipotong ini wajib ini itu ibnu umar tapi lihani ini lihani ini termasuk rasulullah ini diambarno wajib diambarno juga dikong ngembar ngembarno dikong ngembarno memelihara dikong ngembarno ngembarno dan menyelisi ini menyelisi orang-orang musdik maupun orang-orang yahudi maupun orang nasroni ini ada hadis yang menyelisi ini tidak ada hadis yang mengeluarkan maka tetap harus diselisi selama ini meskipun misalnya saya kan orang yahudi orang kafir orang musyrik yang menguji kita tetap menguji berarti berarti ini orang kafir menguji berarti selama selama tidak ada nas pada jaman nabi dan praktek sahabat tidak ada riwayat mengeluarkan dari perintah tersebut maka tetap hukumnya wajib asal perintah wajib asal perintah wajib tidak ada yang mengeluarkan maka tetap wajib contohnya apa contohnya perintah menyelisi yang hukumnya sunnah kan jenggot MBN memotong kumis itu hukumnya wajib tapi yang perintah menyelisi orang Yahudi hukumnya sunnah yakni khaliful Yahudi selisihnya orang-orang Yahudi karena mereka tidak mau sholat pakai sandal-sandal mereka dan tidak mau sholat pakai sepatu-sepatu mereka berarti orang Islam konsolat pakai sandal konsolat pakai sepatu tapi nyataannya sholat pakai sandal karena hukumnya wajib hukumnya sunnah kenapa sunnah nabi pernah sholat tidak pakai sandal kenapa jenggot sampai wajib nabi tidak tahu nyukur jenggot mulanya jenggot wajib dan tidak pernah memerintahkan untuk nyukur jenggot wajib diilang wajib sunnah itu kan sunnah rasul berarti sunnah rasul sunnah rasul yang hukumnya wajib diklar kadang mikir hukumnya torah mikirnya sunnah rasul selat timah waktu sunnah rasul rabbi sunnah rasul tapi sunnah rasul yang hukumnya haram berkata berkata terlalu sunnah rasul jenggot yang hukumnya bareng jadi ini sunnah rasul itu wajib yang sunnah gitu sunnah rasul wajib yang sunnah jadi tidak harus yang sunnah rasul itu hukumnya sunnah tidak sunnah rasul jenggot itu hukumnya wajib maka nabi ngenguk jenggot tidak pernah radi radi Sahabat-sahabat Nabi juga seperti itu hanya satu riwayat saja dari Ibnu Umar digengem terus dipotongkan Nggak, ini nggak ada jengguh itu kalau mau genggam Jadi ini sekilas maupun mungkin keterangannya berikutnya malam Jumat depan Insya Allah Wallah ta'alam semoga keterangan yang singkat ini Mbah Barokah menambahkan ilmu, menambahkan wawasan Sehingga kita tahu benar hukum-hukum syariat dan bisa memilih mana yang lebih kuat Dan mana yang harus kita kerjakan dan kita tinggal tinggalkan Wallah ta'ala alam subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh